Selamat siang, waktunya kita memperbarui berita terkini. Bersama saya, Aulia Nur Arhamni. Kita ke informasi pertama. Uji coba rutbaik Jalan Layang Nontol, rute Kampung Melayu Tanah Abang di Selimuti Duka. Seorang pesepeda meninggal dunia saat mengikuti uji coba jalur rutbaik. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, membenarkan peristiwa tersebut. Menurut Syafrin, pesepeda yang diketahui bernama John Daniel berusia 62 tahun, diduga terkena serangan jantung. Korban akhirnya dievakuasi oleh ambulan gawat darurat ke Rumah Sakit Tarakan, Jakarta Pusat. Beralih ke Surabaya, Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, mengklarifikasi terkait kerumunan yang ada di pesta ulang tahunnya. Duga terkena serangan jantung. Hovifah Indar Parawansa secara resmi menyampaikan klarifikasi terkait beredarnya video suasana ulang tahunnya. Pesta itu diduga dihadiri puluhan orang dan menimbulkan kerumunan. Mantan Menteri Sosial ini juga membantah pihaknya tak memperhatikan protokol kesehatan dalam acara itu. Pernyataan klarifikasi Gubernur Hovifah lantas dipublikasikan di akun Instagram Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur. Demikian berita terkini, saya Aulia Nur Arhamni, pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!